Pernahkah saksi diminta untuk bersih-bersih barang korban? Pernah, Bapak. Kapan itu? Jadi pada saat itu barang-barang almarhum itu sudah di-packing, saya tidak tahu yang packing antara ajudan, ART atau siapa, di-packing terus dibawa ke posko ADC di Durantiga. Lalu pada saat itu... Sebelum itu pakai sarung tangan? Ijin, saya jelaskan dulu. Lalu pada saat itu saya dipanggil sama Ibu Pece, saya, Kuat, dan Riki. Lalu Ibu Pece bilang ke saya sama Riki nanti, Dek, kamu ke posko, kamu ambil barang-barangnya almarhum, bawa balik ke Saguling, naikkan ke lantai 2 di ruang kerja, nanti bawa di sini dulu aja. Jadi pergi saya sama Riki pakai mobil, ambil barang, banyak itu barang. Sudah di-dus-dus semua. Baru sampai di lantai 2, Ibu bilang, nanti pakai sarung tangan, Dek. Oh, Ibu siapa, Ibu Pece? Ibu Pece. Suruh pakai sarung tangan kami, Ibu Pece juga pakai sarung tangan. Itu yang kasih sarung tangan, Ibu Pece? Ini sarung tangan. Memang ada sarung tangan di situ. Oh, sudah ada. Disuruh ambil disinfektan sama hand sanitizer. Kan barang-barang almarhum itu atau baju-baju banyak. Di mana tadi? Terawah Pece ngomongnya gimana? Sarung tangan. Dikasih sarung tangan. Kata-katanya pakai ini gitu. Iya, nanti pakai sarung tangan. Pakai, kami semua sudah pakai. Baru kan barang-barang almarhum ada yang di laundry, jadi plastikan-plastikan semua. Baru tas-tasnya sendal sama ada uang di dalam tas itu. Dompet, KTP, dan segala macam itu. Jadi kami disuruh bersihkan. Jadi disuruh pakai disinfektan, barulah pakai tisu. Kata Ibu Pece, mau hilangin apa, sidik jarinya apa, FS. Karena Pak FS sempat berkata-kata barengnya. Itu ngomong ya, terawah Pece ngomong. Dibersihkan pakai apa tadi? Dibersihkan pakai hand sanitizer sama disinfektan. Terus pakai tisu. Setelah sendiri yang bersihkan? Kami ber-empat. Sama siapa sih? Saya, Ibu Pece, Om Kuat, sama Riki. Oh, Ibu Pece juga ikut? Ikut juga. Ibu Pece kalau tidak salah dompet sama atas. Intinya menghilangkan jejak sidik jari dari Pak FS. Terawah Sambung. Siap. Saya, Riki. Itu tadi, Riki. Saya, Riki, Kuat, dan Ibu Pece. Kuat, Ibu Pece, dan saudara sendiri. Empat orang. Di lantai dua di ruang kerja. Di rumah mana ini? Di rumah Saguling. Rumah Saguling. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.